Intro Bawaslu Provinsi Maluku, Sabtu 23 Maret 2024, menggelar sidang perdana, dugaan pelanggaran administrasi pemilu. Sejauh ini, Bawaslu baru menerima tiga laporan, diantaranya satu dari calon anggota DPD RI, Ali Roho Talaohu, dan dua dari partai peserta pemilu. Sidang perdana dengan pihak pelapor calon anggota DPD RI, Ali Roho Talaohu, dan PPK Kecamatan Gorom sebagai pihak terlapor ini, sempat molor dari jadwal persidangan karena menunggu kehadiran kedua pihak. Sidang dengan agenda membacakan laporan pelapor dan mendengarkan jawaban terlapor ini, akhirnya ditunda karena ketidakhadiran pihak PPK Kecamatan Gorom, dan akan dilanjutkan pada Minggu 24 Maret 2024. Untuk dipastah penetapan, sebelum penetapannya, itu sudah ada tiga laporan yang masuk. Satu dari DPD, dan dua dari partai peserta pemilu. Dan pada hari ini, rencana ketiga laporan itu, karena sudah berpikir, kami akan melanjutkan dengan proses persidangan. Ya, untuk agenda persidangan, persidangan ini karena persidangan yang pertama itu dengan agenda adalah kekadianan pembacaan laporan dan jadwal terlaporan. Karena tadi, sidang yang kita mulai tadi dengan nomor register 001, itu tidak hadir terlapornya, sehingga sirian ini diskursin atau digundas sampai besok. Pelaporan ini berhubungan dengan suara DPD, calon DPD, senama DPD, dan itu dinurukan oleh PPK Kecamatan Gorom, SPP. Sementara, kami mempunyai bukti satu hasil, di mana di DPS itu kami ada banyak suara. Nah, kami ingin membuktikan itu melalui pelanggaran administrasi, demikian di bawah sebuah provinsi. Ali Roho menembahkan, kehadiran pihak terlapor dalam dugaan pelanggaran administrasi pemilu ini sangat penting, sebagai bagian dari menghormati proses demokrasi di negara ini. Terima kasih.